PENARI BALI Penari Bali pada era 1900-1930 mencerminkan kemegahan dan keindahan tari tradisional Bali yang kaya akan nilai budaya dan artistik. Pada periode ini, seni tari Bali masih diwarnai oleh nuansa keagungan kerajaan dan keberlanjutan tradisi. Pada awal abad ke-20, penari Bali memainkan peran penting dalam upacara-upacara adat, ritual keagamaan, dan pertunjukan istana. Tarian-tarian seperti legong, baris, dan pendet menjadi bagian integral dari ekspresi seni dan spiritualitas. Penari-penari ini tidak hanya mempersembahkan keindahan gerakan tari, tetapi juga menyampaikan cerita-cerita mitologis dan nilai-nilai tradisional Bali. Penari-penari wanita, khususnya dalam tarian legong, seringkali merupakan anak-anak yang dipilih secara ketat berdasarkan kriteria kecantikan dan keterampilan tari mereka. Mereka mengenakan kostum tradisional yang anggun, seperti kebaya dan kain sarung, yang dihiasi dengan detail-detail artistik. Gerakan tangan yang lembut, ekspresi wajah yang halus, dan gerakan mata yang cerdik adalah ciri khas dari tarian legong pada masa ini. Sementara itu, tarian baris, yang biasanya dihadirkan oleh penari pria, menonjolkan keberanian dan keperkasaan. Gerakan-gerakan kuat dan ekspresi wajah yang penuh semangat menciptakan pertunjukan yang penuh energi. Kostum dalam tarian baris seringkali mencerminkan kegagahan prajurit dengan hiasan-hiasan yang mencolok dan gagah. Pada periode ini, seni tari Bali juga mengalami pengaruh dari luar, terutama dari seniman dan peminat seni yang datang dari Eropa. Mereka terpesona oleh keelokan gerakan tari Bali dan turut memopulerkan seni tari ini di kalangan internasional. Dengan demikian, penari Bali pada era 19 hingga 1930 tidak hanya menjaga kekayaan tradisi Bali, tetapi juga membuka diri terhadap dinamika global yang memperkaya dan memperluas ekspresi seni tari Bali. Terima kasih telah menonton!